Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Halo, halo, halo Ketemu lagi di channel ku, Aginta YPN Deskot Kali ini aku mau belanja bulanan gross chain shopping lagi Setelah berapa bulan ya Aku pakum di youtube yang gak upload-upload Kali ini aku mau upload Jadi aku mau upload gross chain shopping bulan aku Bulan ini Apa aja yang aku beli, ikuti terus ya Oke Ini backgroundnya kompor, mohon maaf Yang udah subscribe, terima kasih banyak Yang belum subscribe, subscribe dulu dong Terima kasih Nah, jadi ini aku udah sampai guys di mallnya gitu ya Mall Lipoci Karang Ini di, aku belanja ini di Hypermart-nya Jadi udah pada buka gitu ya guysnya Dan masuknya itu pake peduli lindungi Jadi syaratnya harus udah vaksin Terus anak di bawah 12 tahun itu belum bisa masuk Jadi kalian kalo mau masuk mall sekarang harus download dulu ya Aplikasi peduli lindungi Nah ini aku biasa cari-cari kebutuhan bulanan ya Nah ini aku mau ambil beras Ini beras favorit ya Biasanya pake beras itu Terus cari-cari minyak juga Ini ada virgin oil Ada minyak kelapa juga ya biasa Cari yang paling murah tentunya Nah jadi aku tuh ke mall emang bener-bener cuma grocery shopping aja Abis itu pulang gak sih Nggak mampir-mampir dulu ya Halo guys, jadi aku tadi udah selesai belanja bulanan Sekarang aku mau unboxing belanjaan aku apa aja Terus ya Tisu, tisunya yang Siapkan pertama beli tisu Tisunya dari merknya Hypermart Nah lanjut aku dabing aja ya guys Ini selanjutnya Ini kopi ya Kopi Excelso Itu suami yang masukin ke keranjang Terus beli minyak Nah ini yang paling murah tuh di Hypermart Harganya Rp31.000 kemarin Terus low fat susu itu harganya Rp13.000 Ini yang inget-inget aja aku sebutin ya Selanjutnya aku taruh di description box Gula aku itu Rp12.000 Terus saus ABC berapa ya itu Aku lupa Nanti aku taruh simpan di description box aja ya Nah terus ini ada mecin ya Mecin ini selain buat masak Aku juga pake buat tanaman-tanaman aku Supaya subur Terus beli Mama Lime Terus beli kapas juga Tetep ya beli yang merk Hypermart Karena lebih murah Terus beli pembalut juga Nah ini spons pencuci motor Buat suamiku Terus beli Nih tadi nih suamiku mau beli Coba-coba bikin kopi gitu Dia beli penyaring kopi Harganya masing-masing tuh Rp30.000an Terus ini sendok sayur Karena aku gak punya sendok sayur ternyata Terus beli baterai juga kan Baterai jam di rumah udah pada habis Terus beli Sabun cuci Pokoknya ini semua kebutuhan aku yang udah pada habis ya Terus beli pencuci tangan juga Sama beli ini Sabun mandi Aku pake Biore Ini terbaru ya Jadi aku mau cobain gitu Terus lanjut Beli Empengharu mobil Sama beli pasta gigi Ini aku dapet gratisan gitu guys Jadi lumayan ya Bisa nyobain juga Terus beli deodorant Beli shampoo Shampoo favorit aku Pentin Kan rambutku tuh rontok banget Terus beli tisu basah Nah ini beli skincare aku Viva pembersih ya Terus beli cornet Rake pronas itu aku gak tau harganya berapa Terus beli sarden Yang cabai Ini favorit suamiku Nah ini Nivemen ini yang ambil suami juga Terus beli ini Kebetulan lagi murah nih Jadi aku beli Kalo gak murah Kalo lagi mahal gitu Aku males belinya ya Serial Kalo lagi murah baru deh Aku beli Terus Sajikut Tepung beras Ya serba guna Beli basah sapi juga Ini aku baru nyobain Gak tau rasanya enak apa enggak Ada yang pernah coba Komen di bawah Terus ini garam Lanjut Aku beli lumpia Kulit lumpia ini Aku beli Karena aku pengen bikin cheese roll Jadi pengen cobain bikin cheese roll Pake kulit lumpia ini Kira-kira enak gak ya Ikutin terus ya video aku Kayaknya aku mau bikin cheese roll Aku videoin Terus selanjutnya Aku beli mie goreng As always ya Harus stok indomie goreng Terus Yang terakhir Aku beli beras ini Berasnya Merak hypermart Terus aku beli Beras ini Sebulan Cuman 5 kilo Ya Karena aku cuman Berdua doang Sama suami Kalau kalian di rumah Berasnya berapa kilo Sebulan Oke Kalau gitu Terima kasih ya Yang sudah mengikuti vlogku Aku mau bikin Cheese roll Aku mau videoin Kita lihat ya Berhasil gak ini aku bikin Ikutin terus ya Nah ini dia guys Bahan-bahan Untuk bikin cheese roll Jadi yang Paling utama Adalah Si kulit lumpianya Ini yang tadi aku beli di supermarket Terus aku pakai Pisang juga Ini pisang ambun Aku pakenya Terus pakai Keju yang proci Sada gula pasir Sama ada Seres Nah ini Kulitnya kan kayak Di frozen food gitu Jadi pada nempel-nempel Jadi aku pilih saja dulu Satu-satu Baru nanti kita Gulung-gulung aja Gampang banget ternyata Nah selanjutnya ini Aku kasih bahan buat Nempelinnya ya Perekatnya itu Pakai terigu aja Sama air Udah cukup Ya guys Nah Lanjut nih Kita gulung-gulung aja Guys Gampang banget Ini aku pakai Kejunya Aku potong-potong Kecil-kecil aja Sesuaikan sama Si kulit lumpianya Ya Kalau pakai kulit lumpianya Yang agak besar Mungkin kejunya Juga bisa lebih panjang Jadi pakai 2 keju Terus Aku taburin Sama gula Pasir Nah Terus Nolih gulung-gulung deh Gampang banget kan Pastinya Nolih gulung-gulung deh Nolih gulung deh Nolih gulung deh Nolih gulung deh Nolih gulung deh forms Smoking Toch H Tambah Nolih gulung deh Juga gulung deh Nolih gulung deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati